Jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang dirawat di tawar 6 dan 7 hari ini mencapai 974 pasien. Sedangkan pasien tanpa gejala yang dirawat di flat isolasi mandiri Wisma Atlet berjumlah 598 orang. Jumlah ini menurun dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Pihak Rumah Sakit Daurat Wisma Atlet menyebut belum terlihat adanya lonjakan pasien pasca libur panjang. Namun antisipasi telah disiapkan jika peningkatan jumlah pasien kembali terjadi. Untuk mengetahui informasi mengenai ancaman lonjakan kasus COVID-19 pasca liburan panjang, bagaimana antisipasinya kita segera bergabung. Dengan jurnalis Kompas TV ada Agi Kurnia Sandi di Rumah Sakit Daurat Wisma Atlet, Kemayoran Jakarta. Agi, siapkah Wisma Atlet menghadapi lonjakan kasus baru? Kalau ditanya siap atau tidaknya, tentu harus siap asli dan juga saudara. Karena Wisma Atlet ini telah dijadikan sebagai Rumah Sakit Daurat Wisma Atlet sejak tanggal 23 Maret 2020 yang lalu. Ini menjadi tempat yang disediakan oleh pemerintah untuk penanganan COVID-19 yang ada di wilayah Dekat Jakarta. Ataupun sekalipun, baik itu dari WNI Repartiasi juga akan melakukan perawatan di Rumah Sakit Daurat Wisma Atlet ini. Dan untuk antisipasi apa saja sebenarnya yang telah disiapkan oleh pihak Rumah Sakit Daurat Wisma Atlet ini terkait dengan adanya potensi lonjakan pasca liburan panjang, saya akan langsung bertanya kepada Koordinator Operasional Rumah Sakit Daurat Wisma Atlet, Kolonel Stefanus Doni, yang sudah bergabung bersama saya. Pak Doni, selamat siang. Pak, ini kan ada pasca libur panjang. Tentu ada potensi kenaikan jumlah ataupun pasien COVID-19. Apakah ada antisipasi yang telah disiapkan oleh pihak Rumah Sakit Daurat Wisma Atlet? Ya, terima kasih. Memang antisipasi kita. Kita tahu bahwa saat ini, tanggal 4 November ini, hunian dari kapasitas untuk isolasi mandiri kan ada 19,8, nggak sampai 20 persen. Kemudian yang untuk tower 6 dan 7 dengan gejala ringan maupun sedang ini ada 33 persen. Artinya bahwa masih ada tempat sisa dari kapasitas yang ada. Jadi untuk isolasi mandiri masih ada 80 persen, kemudian untuk yang gejala ringan dan sedang ini masih ada sekitar 67 persen. Artinya kita menyiapkan tempat itu saya kira lonjakan-lonjakan dari pengalaman yang ada. Maksimal dulu pada tanggal 27 September ada 90 persen, kemudian isolasi mandiri ada 79 persen. Itu pun tadinya juga sudah cukup tinggi dengan lonjakan PSBB yang ditarik. Jadi dengan adanya sekarang ini, dengan libur panjang ini, saya kira untuk Wisma Atlet sudah siap. Baik itu untuk sarana tempat hunian maupun untuk SDM-nya. Di mana SDM ini memang tidak kita kurangi untuk mengantisipasi lonjakan-lonjakan ini. Baik dari nakesnya perawat maupun tenaga dokternya atau nakes lainnya. Itu yang kita siapkan. Kalau untuk dari tenaga kesehatan sendiri, untuk sampai saat ini Pak, sudah tersedia berapa? Dan apakah ini juga jumlah tenaga kesehatan yang telah disediakan oleh rumah sakit Dalotis Matet ini? Juga untuk mengantisipasi juga adanya nanti lonjakan pas kaliburan panjang ini Pak? Iya, untuk SDM sendiri yang kita siapkan, khususnya nakes ini, kan kita bermainnya pada lantai-lantai. Jadi lantai-lantai kosong pun ini untuk buffer SDM sudah ada. Jadi kalau ada pasien, berarti SDM kita tinggal mendorong saja untuk melayani pada lantai-lantai tersebut. Artinya memang untuk SDM kita tidak masalah. Baik termasuk obat-obatan, sudah buffer stock, kita sudah cukup untuk mengatasi lonjakan-lonjakan ini. Kalau menurut prediksi kesehatan seorang medis, ini kan libur panjang itu dimulai tanggal 28 Oktober, berakhir sampai dengan 1 November. Kira-kira Pak, ini akan ketahuannya adanya lonjakan ataupun bertambahnya pasien ini butuh berapa hari sih Pak? Ya, kita tahu masa inkubasi dari virus itu sendiri. Masa inkubasi maksimalnya kan 2 minggu. Jadi kira-kira kita tahu nanti ya seminggu sampai 2 minggu ke depan, kita tahu apakah ada lonjakan atau tidak. Dimana ini akan berpengaruh pada mereka-mereka nanti selama melaksanakan liburan. Kalau mereka melaksanakan dengan protokol kesehatan dengan baik, saya kira lonjakan ini tidak akan tinggi sekali. Tetapi kalau mereka tidak melaksanakan protokol kesehatan yang sudah didengungkan oleh pemerintah, ya akan terjadi lonjakan cukup tinggi. Jadi kita tahu nanti dalam 2 minggu ini ke depan ini bagaimana kira-kira, dari situ kita bisa melihat. Bapak yang tadi juga menyampaikan bahwa untuk di Tower 6, Tower 7, dan juga di flat isolasi mandiri juga kuotanya kurang lebih, kurang dari 40 persen ya Pak ya. Ini berarti tenaga kesehatannya yang mungkin tidak bertugas dan sebagainya, itu bagaimana Pak nanti kondisinya? Apakah nanti akan ada pelatihan ataukah diberikan refleksi oleh pihak Rumah Sakita Protis Smart Lab? Ya, memang kemarin relaksasi untuk tenaga nakes-nakes ini memang kemarin disampaikan oleh Kepala BNPB. Jadi kita memang berikan untuk relaksasi kepada mereka, sehingga ini membuat mereka lebih semangat lagi, lebih fresh lagi. Itu salah satu kegiatan kita di saat pasien-pasien ini sekarang lagi turun ya pada angka yang cukup rendah. Mudah-mudahan dengan lonjakanannya mereka sudah fresh kembali, sehingga mereka bisa dengan full stamina untuk memberikan pelayanan kepada pasien itu. Pak, untuk treatmentnya sendiri, Pak, untuk perawatan di Rumah Sakita Protis Smart Lab, ya apakah karena adanya penurunan, sehingga treatmentnya dikurang atau seperti apa, kemudian baru nanti kalau ada lonjakan, baru treatmentnya akan diubah lagi atau seperti apa, Pak? Kalau masalah treatment yang diberikan kepada pasien, saya kira tidak berubah sesuai SOP yang sudah ditetapkan oleh PDPI. Jadi ini mau pasien sedikit, mau pasien banyak, treatment-treatment ini adalah memang tetap menjadi SOP yang sudah diberikan di Wisma Atlet ini. Terima kasih atas waktunya, Pak Doni. Selamat beraktifitas kembali. Tadi Astrid dan juga saudara bagaimana untuk kesiapannya sendiri, baik dari fasilitas telah disediakan oleh pihak Rumah Sakit dan Rotis Smart Lab yang seperti kita ketahui juga yang tadi disampaikan oleh Dr. Doni, di tower 7, tower 6 ini masih ada kuota untuk menampung para pasien COVID-19. Kemudian ya di flat isolasi mandiri juga masih ada kuota untuk menampung para pasien yang memang terkonfirmasi positif tanpa ada gejala. Namun yang kita harapkan bersama Astrid dan juga saudara bahwa dalam pasca liburan panjang ini juga diharapkan tidak ada peningkatan jumlah pasien COVID-19. Karena kami tentu ya kita berharap juga selama liburan kemarin, warga sekitar ataupun seluruh masyarakat di Indonesia ini tetap menerapkan 3M dengan memakai masker, menjaga jarak, dan juga sering mencuci tangan menggunakan sabun. Dengan itu artinya juga untuk saling menjaga satu sama lain agar peningkatan jumlah COVID-19 bukan hanya di DKI Jakarta, melainkan juga di Indonesia terus mengalami penurunan hingga vaksin ini juga nanti ada tetap menerapkan protokol kesehatan. Astrid. Agi Kurnia Sandi melaporkan langsung terkait kesiapan Rumah Sakit Rotis Smart Lab menghadapi lonjakan pasca libur panjang. Terima kasih. Terima kasih.